15 tahun berkarya bagi negeri. Sejak tahun 2007, Tangan Pengharapan telah mendidik lebih dari 10.000 anak pedalaman di 85 titik di seluruh Indonesia melalui 3 program utama. Serta melatih dan mengutus 150 guru pedalaman setiap tahunnya. Di sepanjang tahun 2021, Tangan Pengharapan telah memberikan makanan bergizi di setiap feeding and learning center, serta pendidikan gratis selama 175.380 jam belajar kepada lebih dari 6.000 anak yang tersebar di 85 titik di seluruh Indonesia. Mendirikan 9 sekolah prasrama dan memberikan fasilitas pendidikan dan kesehatan. Berikut kegiatan perjalanan Tangan Pengharapan sepanjang tahun 2021. Di bulan Januari, Tangan Pengharapan mengadakan pertemuan tahunan dengan tema Live Up The Value, yang dihadiri 19 peserta perwakilan dari setiap wilayah center Tangan Pengharapan. Tangan Pengharapan menyalurkan bantuan bagi korban bencana alam di Mamuju, Majene, Sulawesi Barat, dan Gunung Mas, Punca, Jawa Barat. Di bulan Februari, sebagai komitmen untuk mengirimkan guru-guru berkualitas ke pedalaman Indonesia, Yayasan Tangan Pengharapan mengadakan pelatihan bagi calon-calon guru pedalaman yang diikuti oleh 6 calon guru pedalaman. Tangan Pengharapan juga selalu mengadepankan kepedulian dan aksi cepat tanggap terhadap bencana banjir di wilayah Subang, Jawa Barat. Kegiatan Mobile Klinik Tangan Pengharapan terus berjalan sejak Januari hingga Maret 2021. Di bulan Maret, Tangan Pengharapan kembali membuka dua feeding and learning center baru, tepatnya di Mohagahili, Nia Selatan, Sumatera Utara, serta di Mambor, Kepulauan Nabire, Papua. Tangan Pengharapan juga mengirimkan masing-masing dua orang guru pedalaman untuk mengajar ke masing-masing center tersebut. Sekolah Berasrama Kupang, Nusa Tenggara Timur, menerima donasi berupa antena penangkap sinyal dari satelit persembahan PT Primacom Interbuana. Kehadiran antena ini jelas membuat akses internet jadi lebih mudah, terutama bagi anak-anak yang tinggal di pedalaman. Pada bulan April 2021, Sekolah Berasrama Jakarta mengadakan eksplorasi karir bagi anak-anak pedalaman yang tinggal dan bersekolah di Jakarta, yaitu dengan mengunjungi rumah produksi Batik Tangan Pengharapan, untuk belajar dan bereksplorasi tentang kegiatan sehari-hari yang terjadi di dalamnya. Kegiatan ini diikuti oleh 12 anak asuh Sekolah Berasrama Jakarta. Tangan Pengharapan melalui kampanye peduli sesaman Nusa Tenggara Timur, hadir untuk mengurangi beban para korban bencana banjir bandang dan longsor, dengan mendistribusikan bantuan ke wilayah-wilayah terdampak. Bantuan yang disalurkan berupa paket sembako, peralatan kebutuhan rumah tangga, kasur, sarung, selimut, nasi siap saji, serta pakaian layak pakai. Di bulan Mei, kegiatan Mobile Klinik Tangan Pengharapan tetap berjalan, mengobati masyarakat Kepulauan Timur yang terdampak bencana Badai Seroja. Kegiatan ini menjangkau 413 pasien, yang datang dengan keluhan penyakit seperti batuk, flu, ispa, demam, diare, serta penyakit kulit. Pada akhir Mei 2021, anak-anak pedalaman siswa-siswi kelas 6 SD dari Feeding and Learning Center di beberapa wilayah di Indonesia, mengikuti kegiatan ujian akhir nasional. Mereka mengikuti ujian nasional ini dengan datang ke sekolah, namun tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Setempat. Pada bulan Juni 2021, ada 22 paut tangan pengharapan di berbagai wilayah, telah menamatkan 230 orang murid, yang berasal dari berbagai wilayah di pelosok Indonesia, seperti di Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Halmahera Utara, Timur Tengah Utara dan Selatan, Sumba, serta Mentawai. Pelatihan Guru Bajdua Sukses dilaksanakan sejak tanggal 22 Mei hingga 20 Juni 2021, sebanyak 34 guru pedalaman yang lolos seleksi, dilatih dan dibekali dengan berbagai materi pelatihan. Pada pertengahan Juli 2021, Tangan Pengharapan sebagai kontribusi untuk membangun negeri, membuka 11 feeding and learning center baru, yang menjadi tempat perwujudan mimpi anak-anak pedalaman. Selama bulan Juni hingga Juli 2021, ada 1.358 pasien menerima pengobatan gratis dari kegiatan Mobile Clinic Tangan Pengharapan. Dan sejak bulan Januari hingga Juli 2021 ini, total ada 27 desa yang dijangkau melalui kegiatan ini. Awal Agustus 2021, dua sekolah berasrama Yayasan Tangan Pengharapan dibuka, tepatnya di Sumba, Nusa Tenggara Timur, dan Mentawai, Sumatera Barat. Ada 14 anak pedalaman di sekolah berasrama Sumba, sementara 12 anak pedalaman di sekolah berasrama Mentawai. Dikarenakan adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM akibat pandemi COVID-19, paket-paket Sembago melalui program peduli sesama Tangan Pengharapan kini diantarkan dari rumah ke rumah untuk menghindari kerumunan masa. Tangan Pengharapan bekerjasama dengan Paksel mengantarkan kebaikan bagi mereka yang membutuhkan selama masa PPKM berlangsung. Tangan Pengharapan kedatangan 56 anak pedalaman yang kini terdaftar sebagai anak-anak sekolah berasrama di lima wilayah, yaitu di Atambua, Merauke, Jakarta, Sumba, dan Mentawai. Di bulan September, Tangan Pengharapan membuka sekolah dasar untuk anak-anak di wilayah Merauke ini. Ada 19 anak pedalaman kelas 1 SD menjadi angkatan pertama sekolah ini, serta diajar oleh dua guru pedalaman yang berkualitas juga cakap dalam mengajar. Sekolah Tangan Pengharapan di Sekolah Berasrama, Jakarta telah rampung direnovasi sejak pertengahan September 2021 ini. Kini gedungnya sudah siap pakai untuk membuat perubahan dan kemajuan bagi anak-anak pedalaman di Indonesia dan mimpi untuk melahirkan seribu pemimpin masa depan bagi Indonesia terasa semakin nyata. Peduli Sesama Nusa Tenggara Timur yang berlangsung sejak April 2021 telah menuntaskan pendistribusian bantuan di September 2021. Program ini sukses mendistribusikan berbagai rupa bantuan seperti paket sembako, nasi siap saji, baju layak pakai, susu, popok bayi, pembangunan rumah warga yang hancur akibat angin seroja, serta renovasi gedung sekolah SMP Negeri Oeuban, Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Di bulan Oktober, tim pemberdayaan Tangan Pengharapan sukses melakukan pembukaan kebun Sekolah Berasrama di Atambua, Sentul, Mentawai, dan Sumba. Program pemberdayaan masyarakat ini juga merilis program baru yang dikembangkan bagi masyarakat binaannya. Di antaranya program peternakan pendidikan untuk anak atau P3A, budidaya kacang hijau dan porang, pengadaan benih bagi masyarakat dampingan, hingga program pendampingan masyarakat baik melalui telepon ataupun tatap muka. Tim pemberdayaan Tangan Pengharapan juga mengindisiasi program baru pada Oktober 2021 ini. Program peternakan untuk pendidikan anak yang bertujuan untuk menolong masyarakat di Kabupaten Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, untuk menyiapkan dana pendidikan bagi anak-anaknya dari hasil peternakan babi betina. Sejak Agustus hingga Oktober 2021, kegiatan Mobile Klinik Tangan Pengharapan memberikan pengobatan gratis kepada 1.353 pasien dari berbagai desa di pedalaman Timur, Nusa Tenggara Timur. Di bulan November, Sekolah Berasrama Mentawai sudah dalam tahap proses pembangunan dan mencapai 60 persen rampung. Selain itu, dua sekolah berasrama di Biak serta Tobelo juga sedang dalam proses pembangunan dan rencananya akan rampung dan bisa digunakan pada pertengahan tahun 2022 mendatang. Tangan Pengharapan menyalurkan bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan di Kalimantan Barat dan Alor, Nusa Tenggara Timur yang dilanda banjir awal November lalu. Untuk memeriahkan perayaan Hari Guru Nasional pada tanggal 25 November lalu, setiap Feeding and Learning Center Tangan Pengharapan yang ada di 85 titik menyelenggarakan berbagai acara untuk memperingati Hari Guru Nasional. Di bulan Desember, Tangan Pengharapan mengadakan training guru pedalaman bertemakan Redevelop Program untuk kembali membekali para guru setelah satu semester bertugas di pedalaman. Seminar yang didukung oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK ini berlangsung dari tanggal 2 hingga 4 Desember 2021. Tanggal 5 hingga 7 Desember 2021 lalu, Founder dan CEO Tangan Pengharapan, Ibu Heni dan Yohanes Christianus mengadakan kunjungan tahunan pertama sejak masa pandemi COVID-19 ini. Wilayah Halmahera Utara jadi tempat yang pertama kali dikunjungi, yaitu Halmahera Utara tepatnya di Feeding and Learning Center KAI Atas, KAI Bawah, dan Swamaytek. Natal bersama staff, guru pedalaman, koordinator, serta anak-anak sekolah berasrama sukses diselenggarakan tanggal 23 Desember 2021 lalu. Rangkaian acara Natal bertemakan Never Give Up menutup kegiatan selama satu tahun ini di Tangan Pengharapan. Terima kasih kepada para partners, donatur, dan sobat baik hati Tangan Pengharapan yang telah setia menemani dan mendukung perjalanan Tangan Pengharapan dalam menolong mereka yang membutuhkan. Mari terus bahu-membahu menolong hidup orang lain agar jadi lebih baik lagi. Semua perjalanan Tangan Pengharapan dapat terlaksana berkat bantuan dan uluran tangan dari para partners dan donatur Tangan Pengharapan. Bersama membangun masa depan bangsa yang lebih cerah bagi generasi bangsa Indonesia. Wujudkan seribu pemimpin bagi masa depan bangsa bersama Tangan Pengharapan. Helping People Live a Better Life Terima kasih Anda telah menonton tayangan Life Changing Journey Mencari yang terlupakan sampai selesai. Setulus hati mengucapkan terima kasih untuk dukungan Anda bagi pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan dalam mengentaskan kebodohan dan kemiskinan di rakyat Indonesia. Bagi Anda yang ingin berkontribusi dalam pemberian makanan bergisi dan pendidikan berkualitas bagi 6.000 anak pedalaman di 84 titik di seluruh Indonesia, Anda dapat menyalurkan bantuan dan kasih Anda lewat promo rekening di layar kaca Anda. Mari berantas kemiskinan di seluruh Indonesia dengan menyatakan kasih kita lewat tindakan yang nyata. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.